Assalamualaikum sahabat Montesa Seorang pendeta bernama Warakah, ia pendeta pertama yang mengakui kenabian Muhammad SAW Jangan kalian mencelah Warakah, karena sungguh saya melihat beliau mendapat satu atau dua surga, hadis riwayat Al-Hakim, dinilai sahih oleh beliau, Imam Zahabi dan Al-Albani Ialah Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qushoi al-Qurashi al-Asadi Dia adalah tokoh Nasrani, namun beliaulah yang menemani Nabi Muhammad di awal-awal kenabiannya Ia adalah anak dari seorang Paman Hadijah istri Rasulullah Apakah Warakah pada akhirnya memeluk Islam atau tidak? Simak video berikut ini, dan jangan lupa like-nya dong Memang ada perdebatan Ada yang mengatakan ia telah masuk Islam dan ada yang mengatakan tidak, karena sudah wafat sebelum Nabi memulai dakwah Namun, penting dicatat Warakah adalah orang yang pertama membenarkan dan mendorong Nabi Muhammad untuk terus berjuang karena itu Adalah bagian dari kebenaran yang sesungguhnya Warakah tentu bukan bagian dari sahabat Nabi, namun ia pembenar dan penguat pertama cerita kenabian ketika tidak ada informasi apapun di tengah masyarakat tentang kedatangan seorang Nabi Warakah adalah intelektual Kristen yang memahami Alkitab dan menyadari inilah utusan yang ditunggu Warakah yang memiliki keterbatasan penglihatan setelah ia memasuki usia senja Namun beliau memiliki kelebihan memahami kitab Injil dan menulis dalam bahasa Ibrani Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah untuk pertama kali Beliau memutuskan untuk berkonsultasi dengan saudara sepupu dari istrinya tersebut Keterbatasan fisik berupa penglihatan sama sekali tidak mengurangi rasa hormat Nabi Muhammad Konsultasi Nabi Muhammad kepada Warakah Dari Aisyah Umul Mukminin Radiyallahu Anhu, ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Guwahira Beliau merasa berat dan sangat ketakutan Kemudian Hadijah pun berusaha menghibur suaminya tersebut dan berkata Tidak perlu berat dan takut Demi Allah, Allah tidak akan merendahkan engkau selamanya Karena sungguh engkau senantiasa menyambung kasih sayang Silaturahim menanggung beban berat orang lain Memberi pekerjaan bagi yang menganggur Memberdayakan yang tuna Menghormati tamu Dan menolong orang-orang yang berhak ditolong Hadis Riwayat Bukhari Setelah Nabi terlihat agak tenang Hadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui Warakah saudara sepupunya Yang mampu menguasai kitab-kitab suci terdahulu Khususnya kitab Nasrani dan juga Yahudi Warakah merupakan salah satu penganut agama yang lurus dan syariah dari Nabi Ibrahim Bertemulah mereka di rumah Warakah Nabi mulai menceritakan peristiwa turunnya wahyu pertama di Guwahira tersebut Betapa kagetnya Warakah atas penuturan Nabi Muhammad Dalam hadis sahibu Hori Warakah berkata kepada Nabi Yang menyampaikan wahyu inilah namus malaikat Jibril Yang juga telah datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam Warakah menegaskan Jika pada saat nanti aku masih ada dan hidup Ketika kaummu mengusirmu dari negeri Mekah Pasti aku akan menolong engkau Muhammad Nabi salallahu alaihi wa salam Mengatakan Apakah mereka akan mengusirku Warakah berkata Ya, benar Tak satupun orang yang datang dengan membawa wahyu Allah Seperti yang engkau bawa Pasti akan dimusuhi kaumnya Jika aku masih bertemu dengan hari itu Pasti aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga Tidak lama kemudian Warakah wafat dan wahyu terhenti sementara Warakah merupakan sosok yang dekat dengan ilmu Dia tidak mudah goya akan keyakinan yang ia miliki Tidak seperti kaum Quraishi yang lainnya Ia memilih tetap mengimani agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu Dengan cara memperdalam ilmu agamanya Dengan pergi ke berbagai negeri dan kota Untuk menambah wawasannya tentang agama Allah Dengan dukungan Warakah Nabi Muhammad mampu mendorong dan menghilangkan rasa gelisah Yang sempat menyelimutinya Keterangan yang diutarakan oleh Warakah Mampu mengurangi kekhawatiran Nabi Muhammad Warakah kemudian memperingatkan tugas Kenabian akan sangat berat Seperti Nabi besar sebelumnya Mereka selalu tidak mendapat tempat semestinya Dalam masyarakat Meski begitu Selama ia hidup Ia akan terus mengabdikan hidupnya Kepada Nabi Muhammad dengan cara menolong Dan melindunginya Tak lama setelah Warakah meyakini dan mendukung Nabi Muhammad Warakah meninggal dunia Warakah bin Naufal wafat pada tahun 610 Masehi Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Warakah merupakan ahli surga Nabi Muhammad bersabda Kemudian Warakah meninggal tak lama setelah meyakini Kenabian Muhammad Maka Rasulullah SAW bersabda Aku melihat sang pendeta Warakah bin Naufal Di surga mengenakan baju hijau Terima kasih telah menonton!